Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini? Kami harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, serta penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu B.T. Oktavia. Namun sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak Mahkudus, terima kasih hari ini telah kau berikan kami kesempatan untuk bisa menghirup udara pagi segar hari ini. Terima kasih juga atas berkatmu akan kesehatan sehingga kami dapat memulai semua hari ini dengan baik. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran daripada firmanmu saja Bapak, bantu kami untuk bisa mendengarkan, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas semua berkatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pagi ini adalah Anak muda yang berhikmat. Renungan hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 3 dan 4 yang berbunyi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ada berita duka yang datang dari Bollywood di tahun 2020 ini. Beberapa artis mudanya memilih untuk bunuh diri di masa pandemi COVID-19. Salah satu artis yang ditemukan bunuh diri dengan cara menggantung diri adalah Prexameta. Prexameta, aktris berusia 25 tahun, ditemukan jenazahnya pada Senin 25 Mei 2020. Meta diduga depresi sebelum bunuh diri sebab ia tidak dapat bekerja selama pandemi berlangsung. Polisi menemukan surat Mekta yang berisi keluhannya tentang kondisi hidupnya yang semakin hari semakin memburuk. Dalam catatan yang ditemukan tertulis demikian, jikalau diterjemahkan. Hal terburuk adalah ketika mimpi mati. Tidak hanya di Bollywood, para pencinta K-pop juga telah kehilangan beberapa idol atau bintang pujaannya. Salah satunya adalah An Sojin yang tergabung dalam reality show Baby Kara atau Kara Project. Ia diputus kontrak oleh agensinya di mana ia sudah menjadi trainee sejak tahun 2010. Sojin meninggal diduga karena depresi pada selasa 24 Februari 2015. Setelah melompat dari lantai 10 apartemennya di Daejeon, Korea Selatan. Tidak sedikit anak-anak muda memilih mengakhiri hidup mereka dengan jalan pintas. Bagaimana dengan anak-anak muda Kristen zaman ini? Apakah pilihan jalan pintas menjadi solusi untuk mengakhiri persoalan kehidupan? Tentunya tidak. Persoalan kehidupan akan selalu ada di dalam kehidupan siapa saja. Persoalan atau pergumulan kehidupan memang bisa disikapi dengan berbagai cara. Tetapi jalan pintas mengakhiri hidup bukanlah hal yang benar. Sesungguhnya pergumulan dan tantangan menjadi tanda ujian. Bahwa seseorang masih hidup serta berproses di dalam kehidupan. Dalam banyak contoh, hambatan dan rintangan kehidupan seringkali membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih tangguh, mahir, dan berhikmat. Kesulitan dan kegagalan seringkali juga dapat menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan serta kesuksesan di kemudian hari. Generasi muda yang percaya kepada Kristus wajib menuliskan kasih dan setia di lubuk hatinya. Kasih kepada Tuhan dan sesama. Setia akan pemeliharaan Tuhan serta mewujudkan kesetiaan dimanapun berada. Generasi muda yang mampu menghadirkan kasih setia di jaman yang serba canggih ini akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kau muda, gereja Kristen Indonesia Karangsaru dipanggil untuk menjadi teladan di dalam kasih setia dan pantang menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami percayakan generasi muda kami di dalam tangan pengasian Tuhan. Hari-hari yang harus dilewati kami tahu tidaklah selalu mudah, penuh dengan tantangan, persoalan. Namun kami merindukan generasi muda kami adalah generasi yang tangguh. Yang tidak mudah putus asa, menyerah, tetapi terus berjuang dan berjuang oleh karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya bersama dengan engkau, keberhasilan demi keberhasilan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan generasi muda kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percayakan apapun juga yang kami kerjakan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.